Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel youtube Flurry Sles Jadi pada kali ini gue bakal main game Roblox lagi Dan gamenya itu Blox Fruit Pada kali ini gue pengen mereview atau men-showcase Devil Fruit yang sudah di awakening guys Yaitu Buddha Ini adalah salah satu buah yang menjadi topik perbincangan di update kelima belas ini guys Karena apa? Setiap gue masuk ke public server Orang-orang tuh rata-rata pada minta Siapa yang punya Buddha? Siapa yang punya Venom? Jadi ini buah tuh termasuk yang lagi rame-ramenya Orang pada pengen make Karena apa? Ini buah tuh gampang banget guys buat grinding Cepet banget buat grinding Dan ya bikin like sih yang pasti Oke Oh iya dan terima kasih juga Untuk Muhdavi yang udah ngasih saran ke gue Bang saran, kalo FPSnya ngedrop Hapus tekstur aja Dan gue udah jelasin cara-cara gimana Dan sekarang gue rekaman gak terlalu nge-lag guys Tuh Gue sekarang ngedash udah gampang Ya walaupun masih sedikit patah-patah sih Cuman gak separah kemarin-kemarin guys Gue udah nyoba juga di video gue Yang review diamond Dan itu gak terlalu patah-patah Oke makasih banget itu caranya ngebantu banget Dan sekarang masuk ke topik Bertimbangin lagi pengen grinding atau pengen ngebuka ruangan downshown Oke Oke guys Kalo semisalkan kalian ingin tau dimana tempat untuk nge-write Dan gimana cara awakening buah Kalian terus di kolom komentar Nanti gue bakal gue bikinin guys Karena kalo semisalkan Gue kasih tau juga dimana tempat untuk awakening buah Itu bakal panjang banget guys Nanti kalo semisalkan kalian pengen tau dimana tempatnya Gue bakal jelasin guys Kalian tinggal terus di kolom komentar Atau request video Gue bakal bikinin Oke Dan sekarang gue bakal masuk ke topik utamanya Yaitu Review atau showcase Devil Fruit Human Buddha guys Jadi untuk pertama kali kalian ngeawakkan yang ini buah Adalah perubahannya guys Pokoknya ini perubahannya keren banget guys Keren dan bikin nge-lag yang pastinya Swear Nah ini nge-lag banget kalo semisalkan Device kalian gak kuat Yang pertama itu adalah perubahannya Dan kalo semisalkan kalian ngedekatin sama musuh Itu bakal ngasih damage guys Oke ini coba aja langsung ya Nih ya Tuh Itu bakal ngasih damage guys Setengah darah Liat kan Dan efeknya tuh kayak Kalian pernah nonton Attack on Titan gak sih guys Itu efeknya tuh kayak Si Titan Waktu manusianya berubah jadi Titan guys Ada efek petir-petirnya Pokoknya keren banget Dan Ada Dan harganya ini 500 fragment Untuk awakening Jadi kalian selesai Selesaiin threat buddhanya dulu Dan setelah ngelawan boss Ngelahin dia Kalian bakal Keteleport ke tempat awakeningnya kan Nah disitu bakal disuruh bayar 500 fragment Untuk perubahan buddhanya itu sendiri Kagak ada batasnya guys Gak ada batasnya Pokoknya keren banget Kalian bisa selama-lama gini Cuman Kekurangannya Ini buat tuh pelan banget Kalo dia berubah guys Udah Liat Lama abad jalannya Tuh Pokoknya lama banget Dan Gue ada solusi nih guys Bagi kalian yang Pake buddha Cuman gak pengen lama-lama guys Nih Yaitu Buddha ini punya bug guys Yaitu Bugnya itu Terbang cepet Ini cepetnya itu Ngalahin buah like Sumpah Gue udah nyoba Ini ngalahin buah like Coba ya Nih Liat nih Tuh Ini gak gue cepetin ya Liat nih Gue gak cepetin Tangan gue masih diem gini Gue gak mau juga pelan Ya kan Ini gak gue cepetin Dan itu bugnya Kayak gitu Pokoknya keren banget Itu Ngebantu banget Buat kalian Yang pengen pindah-pindah pulau Dengan cepat Oke Dan Di skill perubahnya ini Setelah kalian awalkan ini Satu kali Ada efek tambahan Yaitu shockwave guys Jadi kalo Misalkan Kalian pincet spasi Gini Tuh Ada efek shockwave-nya guys Ini Ini skill Efeknya ini Bisa ngancurin pohon loh guys Nih kalo kalian percaya Nih Tuh Pohonnya hancur guys Gila Keren banget Saking OP-nya nih buah Ya walaupun gak cocok untuk PVP sih guys Oke Oke guys Jadi untuk Skill keduanya itu Adalah Retribution Dash Ini ya Harganya sekitar seribu Kalo gak salah Atau seribu lima ratus gitu Gue juga udah lupa Dan ini adalah skill baru Setelah kalian awakening Fruitnya Dan Ini adalah efek skill ya guys Dan ini keren banget sumpah Jadi kayak Kalian ngedash ke musuh Dan musuhnya tuh kayak di RKO guys Kalo kalian yang gak tau RKO tuh Kayak dibanting musuhnya Ditangkap terus dibanting Nih ya Gue kasihunjuk kesini nih Musuhnya nih Kita pencet F ya Sud Jebret Musuhnya mental guys Keren banget pokoknya Dan Lebih keren lagi Kalo kalian ngebanting Sesama Buddha Kan Buddha gede ya Terus kalian banting Itu keren banget Efek skillnya Dan Kayak gitu Dan kita langsung masuk Ke awakening skill ketiganya Yaitu Heavenly Impact Atau skill ketiganya Bener Jadi dia itu kayak Ngeworin Rasengan Ya Rasengan Warna kuning Kita ngomong gitu aja ya Pokoknya bola-bola kekuatan warna kuning Dan dihempasin ke tanah guys Oke mana musuhnya Mana musuhnya Oh ini dia Oke langsung aja ya Nih ya Tuh Kayak gitu guys Jadi kayak Mempaskin ke tanah Dan efek skillnya Kalian denger sendiri kan Kenceng banget Sakit kuping gue Bentar gue kecelin follow mu dulu Lagi Tuh Itu keren banget Dan bikin Musuhnya knockback Oke Dan gak usah lama-lama Langsung aja Awakening skill keempatnya Yaitu Lack of Annihilation Annihilation Ya pokoknya kayak gitu tulisannya Pokoknya kayak Pokoknya kalian bisa baca tulisannya Kayak gitu Gue gak Libet-libet lah Pokoknya bahasa gitu Dia tuh kayak Nguarin kamekameha Dari jauh Liatnya ya Nih Tuh Nih ya Kalo kalian gak liat Efeknya Gue jauhin dulu kameranya Oh udah maksimul Maksimum Ya ada maksimum Oke kita tunggu Coldownnya dulu Kayak ini ya Langsung aja Gue tunjukin skillnya Jadi kayak kamekameha Tuh Kamekameha guys Dan kalo kena Tembok Atau kena sesuatu Dia bakal kepencar cahayanya Kayak gitu Keren banget Dan untuk skill terakhirnya Eh Dan untuk skill ini Dia Bayar 4.000 fragment Ya Untuk skill C nya ini Dia bayar 4.000 fragment Dan langsung aja Masuk ke skill terakhirnya Atau ultimate nya Yang bikin beberapa device Nge-lag guys Jadi ini efeknya Mirip kayak dragon Yang udah berubah Sumpah Awal-awal gue nge-lag banget Kena skill gini Langsung aja Twilight of the gods Yeah Twilight of the gods Langsung aja Nih ya Tuh Efeknya Keren banget guys Itu bikin nge-lag Jujur sumpah Kalo kalian gak kuat Defense nya Dan Untuk skill terakhirnya ini Dia Kalian mesti bayar 5.000 fragment Jadi untuk ditotal-total 5.000 4.000 2.000 1.500 500 Berapa tuh Kalo kalian hitung 13.000 kali ya Ya 13.000 fragment Total awakening Semua skill buddha Ya kalo salah Dalam sedikit ya Maafin ya guys ya Karena gue udah lupa nih Harga-harganya berapa Maaf banget Oke Jadi kayak gitu Untuk awakening Dari devil fruit Human buddha ini Keren banget kan guys Pokoknya Dan ini buah The best banget Buat grinding Karena apa Kalian tuh Gak bakal bukurang Darinya guys Ya Karena level gue 1700 Nih liat nih Tuh Nih diserang Tuh Damainya kecil banget guys Dan Kalian gak bakal keserang Kalo kalian tuh Nge-hit musuhnya Tuh liat Nah Enak banget kan Buat grinding Ya Walaupun ini bukan logia Gak kembal Cuman ini buah Defense nya tuh Tinggi banget guys Gue gak bohong Ngasih defense nya tuh Gede banget Dan Kalian kalo kena serangan tuh Kayak gak berasa Kayak kena lidi Gak berasa pokoknya Dan Ya Ini buah Menurut gue Gak cocok untuk pvp ya guys Karena apa Dari lamanya ini tuh Lamanya Ya walaupun bisa bug terbang sih Tuh Kita bisa pake bug terbang Jadi cepet kayak gini Cuman kan Kalo misalnya pvp kan gak Bisa ngajalin itu terus kan guys Oh iya guys Dan gue saranin banget Ini Buddha ini Pake fighting style Electric claw Karena apa Ya walaupun banyak orang Yang berpendapat Superhuman bagus bang Last step bagus Cuman gue Lebih milih electric claw Karena apa Setiap serangan electric claw Dia tuh nge-knock back musuh guys Dan dia bikin Dan kalian tuh maju Jadi untuk mojokin musuh Atau mojokin boss Itu gampang banget nih Liat ya Nih Tuh Musuhnya maju-mundur-maju-mundur tuh Dan kalian gak kena serang guys Karena musuhnya tuh simbuk Maju-mundur 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 Kayak gitu Kayak ini nih Gue saranin banget Untuk electric claw Tapi ini menurut pendapat gue ya Kalo kalian punya Lebih enakan superhuman Atau death step Ya gak apa-apa Gak apa-apa banget kan Ini cuman berpendapat Oke Jadi itu aja Untuk review atau showcase Awakening devil fruit Buddha Ya ini buat tuh sebenernya rusuh banget Dan kesimpulan yang bisa gue kasih ke kalian Ini cocok banget untuk rate Untuk grinding Untuk segala jenis rate ini kuat Dan Aduh ada shiver lagi Gue pengen lawan Cuman gue lagi rekaman Oke Gak apa-apa demi rekaman Lanjut ke topik Dan electric claw itu Menurut gue yang paling bagus Untuk Buddha Oh iya sebelum gue tutup video ini Pengen ngasih tau sesuatu Untuk rate Buddha ini guys Susah banget Serius Susah banget Kalo kalian gak punya Buddha itu sendiri Ya walaupun Buah Tipe-tipe tinggi Kayak Rumble Dragon Apalagi Venom Itu bisa buat ngalahin Boss Buddha Cuman tau sendiri Boss Buddha tuh tebel banget guys Dan sakit banget Sumpah Jadi gue saranin Untuk pengen Ngerate Buddha Kalian harus ditemenin Buddha Yang udah awakening Atau full awakening Itu bakal gampang banget Sumpah itu bakal gampang banget Dan ini gue Buddha Dua kali gagal Karena Gue ngerate Buddha Dua kali gagal Karena gue belum awakening Sama sekali waktu itu Dan gak ada Buddha yang nemenin Oke Dan dengan buah ini Kalian bisa solo rate guys Solo rate Dark Flame Ya gue cuman tau itu doang Karena baru itu doang yang gue coba Oke Oh iya Jadi terakhir banget Sebelum gue tutup Biar gak ada orang yang nanya Gue pengen ngasih tau Bug terbangnya guys Dan kalo kalian udah tau Ya skip aja Ini juga udah penutupan kok Gue cuman pengen ngasih tau Yang belum tau Bug terbangnya Oke Jadi Kalian Kalo kalian pengen Bug terbang Budanya ini Kalian harus pertama Harus Nge awakening buah ini guys Awal-awal awakening Yaitu awakening perubahannya Yang shift Kalian mesti awakeningin Oke Dan langkah selanjutnya Adalah Kalian mesti loncat Nih kayak gini nih Tuh Harus ada shockwave nya Dan tinggal arahin aja Ini kalo buat komputer ya Atau laptop yang ada mouse nya Kalo hp Gue gak tau gimana caranya Oke langsung aja Dan yang kedua Kalian harus pegang Fighting style atau sword Walaupun Tanpa itu juga bisa sih Ya jadi lompat Nih Lompat Bentar Oh iya Dan jangan lupa Di shift vlog Gue lupa di shift vlog Ya Tuh Setelah kalian lompat Kayak gitu Kalian tinggal pencet W W Barangan sama A atau D Jadi kayak gini W sama A Gue pencet nih Tuh Jalan gue miring Dan gelompat Tuh Jalan gue cepet Gila cepet banget Terbangnya guys Juga bisa sama W Atau S Tuh Nih gue pencet S sama A Jadi tetep lanjut ke depan Nih gue pencet S doang Arahin nya pake Belok nya pake ini ya Mouse kalian tuh Digini-giniin Gue kayak gitu Oke Jadi kayak gitu guys Untuk video gue kali ini Review atau men showcase Devil Fruit Awakening Buddha Guys Kayak ini buah keren banget Ini gue recommended banget guys Untuk sebuah kalangan Ya walaupun skill-skill nya Jauh-jauh sih Gak cocok untuk yang Mbah si di lautan pertama Karena Apa Ini buah Gak bisa di awakening Ya walaupun bagus juga sih Tapi skill-skill nya tinggi guys Leveling nya susah Sumpah Untuk yang masih di lautan pertama Tahan-tahan dulu guys Pake Buddha Karena skill nya jauh Tuh 200 Mending pake ini di lautan kedua aja Oke Dan bagi kalian yang ingin bertanya seputar Roblox Atau yang ingin request video Tinggal tulis di kolom komentar Bakal gue jawab sebisa gue Dan kalo semisalkan butuh dibikinin video Bakal gue bikinin guys Dan Kali lagi kalo semisalkan komentar kalian gak dibalas Tinggal Join discord gue aja Nanti linknya gue tulis di bawah Kalian tinggal join Dan nanya disitu Banyak kok yang udah join Udah 30 orang lebih Dan ya Jangan lupa baca peraturannya ya Oke Dan terima kasih juga Untuk kalian semua Yang udah nonton video ini Sampai habis Ketemu lagi di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax